Buatan tahun 2015 Sekarang tahun 2022 Berarti Spinaewa ngomong ini maksimal Pertama tahun yang dilepuk di sini Dilepuk di sini Katanya Dulur Memet ini Dulur Dicongkok Ini kandang barungan Dulur Kadang Yogi melihat itu Ya Allah kasihan sama barungannya Itu juga pemicu warna kuning Di bulu kambing Kayu juar itu ya Mas Jagia Oh enggak 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 Ini Dulur Yang bagus sebenarnya ya Waru itu bagus Bersih Darah lain enggak tahu Anak Idung Rumah Soeng wangi Jangan lupa subscribe Yugis Channel Mantap Pertawa Bita Malam sejuran Terima kasih Dan kan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Ketemu lagi dengan Yogi's Channel Kita akan Ngobrol Bersama Mas Jack CMF Yang lagi menerima tamu Dari Dulur kita Bendungan Trenggale Kali ini Yogi's akan Membahas mengenai Pembuatan Kandang kambing Atau lebih jelasnya Yaitu mengenai kayu Kayu apa Yang lebih baik untuk Pembuatan Kandang kambing seni Monggo ikuti Yogi's Sebelum Kita lanjut Yang belum subscribe Monggo nyenang subscribe Seperti biasa Like nyenang komen Sebar sebanyak mungkin Video Yogi's Semoga Bermanfaat Barokah Monggo Dulur Ikuti Yogi's terus Jack Yang jendengan Maksud Apa itu Kebersihan Kebersihan itu tadi Gimana Jangan ulangi Kayu Kan kalau Di kambing seni ini Sangat rumit Orang yang mikir Lemunya Yang mikir Yang kedua Kadang ada Sintekon Kedua Kedua Penyebabnya Kan ada penyebabnya Oh gitu Kuning mergoswira di kuyang Kalau memang kayu ini Orang resapair Maksudnya itu Kayu kandang itu Tadi ya Mas Jack Yang untuk Untuk Apa itu Betek Juga untuk Kalau pengalaman Mas Jack Yang sudah Jendengan Melakukan Yang bisa Nempel Seperti kuning-kuning Itu pernah Memakai Kayu Apa Contoh Satu saja Kalau Ngara Kayu Besi Kayu Besi Itu kan Yang Enggak Serap Air Kayu Seperti Juar Itu kan Kondang Di masanya Era-era 2016 Ke Bawah Itu kan Kondang Awet Ternyata Saya Kayu Juar Ini Lamos Di Seperti 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 Selain Soko Itu kan Seperti Seperti Kelemahannya Seperti Gampang Kuning Berdong Nguyuh Randang Sat Itu juga Pemicu Warna Kuning Di Bulu Kambing Kayu Juar Itu ya Mas Jack Ya Seperti Seperti Yang bagus sebenarnya Waru itu bagus Bersih Darang lain tidak tahu Menyakutannya apa Dulu itu katanya Waru itu ringkih Di sawang Mereka putih Apa Apa Ini menjawab pertanyaan Yang bagus Gua Gampang Kuning Gampang Kotor Itu ya Kalau kita Huyang Bentino Tapi kandangnya Orang Terus kandangnya Gampang Kuning Tetap Gampang Betul Kosat Kosat Mas Jack Bentino Betul Ini Yang dimasuk Mas Jack Ini Kandang Yang ini Ini Kayu Juar Semuanya Ini Buatan Tahun 2015 Sekarang Tahun 2022 Berarti Sebenarnya Ngomong Ini Maksimal Hitung Tahun Yang dilepuk Disik Katanya Dulur Memet Ini Dicongkok Kalian Ini Kandang Barungan Kadang Yogyas Melihat Itu Ya Allah Kasian Barungannya Kandang Memet Seperti Ini Ya Gitu Ya Doakan Saja Ntar lagi Oppo Yogyro Kiro Ngapun Ini Kasar Ini Kesukian Apa Ini Mas Tidak Saja Pak Nggak Tidak Diri Ap Ya Pian Pian Jangan Diri Tidak Diri 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 ini kan sekaligusnya itu harus dilakukan tapi barongan juga harus dilakukan oh itu lah ngomongan itu harus dibangun alasannya masjek seperti itu dan yang mampu bertahan lama di kotaan ini hanya barongan di pocok ini ya masjek ya yang kerasannya barongan sudah saya coba beberapa kali jantan maupun calon jantan disitu lu putih bayu ya ya Allah seperti itu ya pokoknya gimana di kambing jenengan itu bisa enjoy gitu ya masjek ya maksudnya kerasan kerasan ya seperti itu itulah alasannya masjek yang penting pokoknya selama ya itu sudah seorang temen tapi memang temen banget ngomong banget maksudnya apa perubahan sistem ukuran kayu yang kandang bako itu kan ada yang banyak ada yang banyak ada yang banyak secara negatif bukan kita memperbaiki dari kekeliruan kesalahan seperti itu oke kalau ada yang banyak ukuran ini bisa bertahan ini logikanya ya masjek ya gitu loh kalau ukuran separuh ini kuat itu ukuran dua kali lipatnya logikanya sudah itu tahun lah berarti 14 tahun lah kalau gampang ini mikir ada yang banyak 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 di Indonesia betul itu betul betul ya mungkin kita mohon maaf bagi temen-temen yang banyak yang banyak mungkin ya berpikiran yang macam-macam tapi kalau sudah tahu babat awalnya di sini mungkin ya oh iya nangis darah hahaha 17 tahun betul 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 pasti iya wis ee kalau diceritakan itu nangis seperti apa berjalanan seperti apa kalau perjalanan itu ya kesandung barang ya jengkel ya lusur-lusur barang lusur-lusur barang kan seperti itu ya masjek ya ini cuma untuk sekali lagi masjek ya kita ngobrol-ngobrol seperti ini sekali lagi ee untuk menggali mau yogis untuk pengalaman masjek biar semangat semangat masjek ini orang instan urutuk-ujuk bisa seperti ini kandang sakerah kalau ini tahun 2022 berarti perjalanan saya 17 tahun di kambing langsung PE ya masjek ya mulai berubah PE berubah PE oh gitu kalau di yung-yungi memang kecilik jenangan sendiri kan juga sudah tahu di belakang rumah ini kan setiap hari ini ada yang berduz tapi berduz-berduz berduz 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 untuk ke PE aja 17 tahun seperti itulah oke jadi inilah dulur jadi sekali lagi 17 tahun baik yang sudah 20 tahun kalau dia berkecembung itu pasti urung isu semua masih proses karena tiap tahun tiap seriring seriring perkembangan zaman kan upgrade terus sehingga era 2016 ditunggu saya ini ya kurang nah era 2010 bertahan di situ ditunggu saya ini 2002 ya kurang seperti itu ini itu ini itu yang berkembang positif di perkambingan ini ya selain peternaknya semakin luar biasa banyak materinya sekarang ini luar biasa dan perawat atau pawang-pawangnya sekarang ini anak-anak muda gaul-gaul rawatannya luar biasa 99% betul-betul betul-betul arena kontes oraknya digambangnya dari famana oke itu juga karena kira-kira masak ya perkembangan media ini masak juga ya masak ya jadi mungkin pengaruh besar ini dulunya belum tahu sekarang sudah enak tinggal nonton YouTube Twitter boleh kurang benar alamatnya sekarang juga sudah lengkap enak kalau dulu kan orang saya ini pegang HP 2012 oke 2012 sebelumnya itu ya HP sms iya oke 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 ini kan tinggal orang Romanya saat ini orang Hotekan cetuk oke 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 gini mas Jack ini ada yang request satu kali aja pertanyaan dari Yogis mohon dijawab iya ini aja dulur yang request kenapa fam jenengan itu ee istilai kondangnya kok cabai merah fam cabai merah padahal jenengan itu kan usahanya dikambing gitu loh kenapa kok ada kata-kata cabai merah fam gitu loh maksudnya monggo wah ini petakon saya keramat banget masalahnya yang dijawab 5 menit tidak cukup sedino kurang telung dino pun serasa hambar ini ini karena nama sebuah fam itu kan pasti ada sejarahnya jadi dia ngomongin sejarah ini sebuah konten telung konten belum cukup bahkan kalau nyakut saya ini bisa dipedot jadi ini sejarahnya tidak golek sangat sejarahnya sejarahnya dipecok oh ya ini ini dirodok di di ringkas dirodok itu gak bisa biar dulur-dulur ya ringkasannya istilahnya kan menyimpang lombok kok yang peternakan iya lagi makanya itu pedisora kuedangan betul-betul kan banyak pertanyaan ya intinya saya dulu hobinya selain ternak juga penanam cabai dan cabai yang saya tanam gak main-main waktu itu dan modalnya pun perlu tangisan darah juga mengambil darah encer darah kental jadi semua diceritanya kue nanti kita atur waktunya satu konten atau dua konten siap oke oke dan itu pun kalau sudah cerita dipunggal iso nesu masalahnya kalau ceritanya dipedat-pedat lo ngerti ini kan mencok-mencok potong-potong mas Jack ya ya itulah ini mas Jack sudah janji kapan waktu yang penting jenengan itu tadi sudah sedikit eh supena omong titik banget mas Jack jadi ini nyapo kalau tinggai cabai merah karena beliau selain di perkambingan eh jadi juga hobi di pertanian pertanian nanam cabai khususnya dan semua pengalaman itu eh saya dapat dari orang tua sendiri orang tua juga memang keluarga yang sangat kurang mampu ngerti ini kue neng sawah jadi ngewangi neng sawah ngerti ini iya tidak pengalaman itu dipraktekan dan ternaknya karena lupung tani mimpi orang lupa kita kembangkan jadi tapi sekarang ya nggak nggak bisa dua-duanya dikembangkan tani kalau ternak sudah menutup bahwa karena kalau mau terjun di usaha yang separuh-separuh hasilnya ya separuh seperti itu harus salah suci di kalahnya oke tapi jika tinyangs opank iya oke 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 terima kasih waktunya kaya. satu hari setiap iya langsung tersingkali tembar buku gitu bro ini sejajam ya sejajam kelas ya pak sejajam pelajaran ya mungkin yang menyampaikan bisa tapi yang nampak itu juga rugi-rugi-rugi ada daerah sedang ada daerah sedang akhirnya tumpang sup enggak 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 tumpang sup itu numpang-numpang nyusuh-susuh kan seorang gampang-gampang iya oke oke ini ada tumpangan sedikit ada dagangan yang ekonomisan mas Jack di kandang sakera tentunya untuk hari ini kalau setiap hari Alhamdulillah enggak pernah kosong untuk dagangan mulai mau harga berapa mulai harga 7,5 sampai kesekian ada garet milih oh gitu harganya juga sudah enak sekarang enggak 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 itu sudah saya yogis konten saja ke kandang yang di garet milih ya oke dulur itu langsung dari cocok di Gowo orang cocok silaturongi betul cocok di Gowo orang cocok dulan ngobrol-ngobrol ngopi-ngopi monggo itu sekali lagi dari langsung dari Jack CMF kundangnya kundang kita beralih ke tamu kita seret gini mas sekali lagi ini tadi akan bahas ngomong kandang kalau jenengan mas mohon maaf ini kalau di terenggalek sana di pasaran itu pakai kayu apa mas ini apa mas ini kandangnya kalau mereka mauni mauni oke oke gitu jadi kandang jenengan sendiri dari mauni juga oke masih hujan mas enggak di iup nih eh tadi gitu ini tulur biar kambingnya ini agak cuacanya hujan oke tulur sampai disini dulu eh jumpa kita eh semoga saja sekali lagi video yogis eh ada manfaatnya juga barokah langsung dari kandang barongan Jack CMF serengat belitar yogis untuk panjengan semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye